Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, 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 Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadat, Minggu ini Mu'amalat, Minggu depan Ibadat, Mu'amalat, Ibadat, Mu'amalat, Sampai InsyaAllah selesai semua kitab. Oke, supaya antum juga ada mulai tasawur dengan masail-masail yang ada di kitab Mu'amalat. Sebenarnya, kitab fikih ini, setengah dari kitab fikih ini isinya ibadat. Makanya apa, isinya adalah ibadat. Makanya biasanya kalau kitab-kitab yang cuma dua jilid, jilid dua, jilid satu ibadat semua. Dan jilid dua itu sudah Mu'amalat, Ankihah, Jinayah, itu semuanya sudah masuk. Oke, jadi sebenarnya Mu'amalat ini sedikit sahaja. Apa, sedikit, sedikit sahaja. Cuma mungkin perlu tasawur. Tasawurnya pun ada di wakik. Ada di wakik. Mungkin ibadah-ibadah itu banyak yang huayrumu tasawur. Tapi di Mu'amalat ini sebenarnya tasawurnya ada di wakik. Cuma masalahnya mungkin wakiknya itu tidak sesuai dengan hukum yang ada di kitab. Nah, jadi seperti itu. Tapi nanti kita lihatlah bagaimana sebenarnya memahami kitab Mu'amalat itu kemudian bagaimana kita boleh memahami wakik kita. Oke, menghukumi wakik kita. Oke, mana ya, Krok? Krok. Wasyirkatin. Wasyirkatin juga boleh. Wasyirkatin atau wasyirkatin. Wal-buyungu jam'un bay'in. Wal-bay'un luwatan muqabalatu shay'in bishay'in. Falakala maa laysa bimalik. Fa khomrih. Wa amma syar'an. Faahsanu maa fila fi ta'rifihi. Annahu tamliku aynin maliyatin bimu'awadatin biizmi syar'iyin. Aw tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bili bitamanin maliyin. Fa kharaja fi mu'awadatin al-qurdu. Wa biizni syar'iyin al-riba. Wa dakhala fi manfaatin tamliku hakki al-binai. Wa kharaja bi thamanin al-ujuratu sil ijarah. Fa innaha la tusamma thamanan. Al-buyungu thalathatu asyak. Ahaduha bayu aynin musyahadatin. Ayy hadiratin. Fajahizun. Iza wujdatil shuruq. Min kawni al-mabiii tahiran. Muntafa'an bihi makduran ala taslimihi lil'akidi alayhi wilayatun. Walakudda fi al-bay'i min ijabin wa qabulin. Falawwalu faqawli al-bay'i awil qa'imi muqamahu. Maqamahu bihtuka wa malaktuka bikaza. Wa thani faqawli al-mushtari awil qa'imi maqamahu ishtaraitu wa tamalaktu wa nahwahuma. Wa thani min al-asyai bayu shayin nusufin bir zimmati. Wayusamma hadha bisalam. Wajahizun iza wujdat. Fihi asifatu ala ma usifabihi. Min sifatis salamil aatiyah fi fasli salam. Wa thanih bayu aynin ghaibatin lam tushahad. Lilmuta'akilayni fala yajus. Bayuha wal muradu biljawazi fi hadhihi thalatha as-sihhatu. Wa qad yushiru qawluhu lam tushahad. Bi annaha in shuhidat thumma ghabat inda al-akdi anna hu yajus. Walakin mahaluhu hadha fi aynin la tatagayyaru ghaliban fi al-muddatil mutakallilati bayna al-ru'yati wa shira. Wa yasihu bayuun kulli tahirin. Muntafa'in bihi mamlukin. Wa sarrahal musannifu bimafhumi hadhi al-asyai fi qawlihi. Walayasihu bayu aynin najisatin. Walamutanajjisa. Ka khamrin wa luhnin mutanajjisin. Walahwi mimma la yumkino tathiruhu. Walahwihi wa nahwihi mimma la yumkino tathiruhu. Walabayu ma la manfa'ata fihi ka'aqrabin. Walahlin wa sabuin la yampah. Jadi itu kitab mu'amalat ya. Atau kitab ul-bayat. Kitab ul-bayat atau bab ul-bayat. Sini kitab ahkamul buyuk. Dia sebut dengan kitab ahkamul buyuk. Ahkamul buyuk disini menggunakan kata jama' Sedangkan di dalam kitab-kitab lain terkadang menggunakan ahkamul buyuk. Seperti itu saja. Dan kenapa menggunakan jama' disini? Karena sebenarnya rata-rata dari mu'amalat ini semua itu masuk dalam bab al-buyuk. Artinya dia masuk dalam kategori transaksi jual-beli. Hanya saja jual-beli itu nanti apa namanya. Karena kan baik itu secara luhotan apa nanti. Sebagaimana yang akan kita baca. Ada ketika di situ? Jadi menukar sesuatu dengan sesuatu. Artinya membalas mu'amalat itu atau bisa kita sebut juga dengan membalas. Membalas sesuatu dengan sesuatu. Atau menukar sesuatu dengan sesuatu. Dan semua yang ada di bab mu'amalat ini rata-rata membahas tentang pertukaran sesuatu dengan sesuatu itu tadi. Kecuali ada satu dua bab yang tidak berkaitan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu. Tapi masuk dalam kitab al-buyuk ini sebagai Bitori kotit taglib. Artinya tagliban. Jadi itu sebab kenapa digunakan kata jama'at. Ada pun bab yang akan kita bahas ini adalah babul baik bil khusus. Ya kan hari ini. Kalau kitab ahkamul buyuk. Nah berarti kalau beliau mengatakan Berarti maksud dari buyuk disini Itu adalah apa? Adalah baik yang dimaksud dengan jual-beli itu tadi. Bukan buyuk yang ana bilang tadi bahwasannya dia adalah Bukan makna lugawinya tetapi yang dimaksud adalah makna syar'inya. Oke. وَغَيْرُهَ مِنَ الْمُعَمَلَتِ Oke. Apa makna mu'amalat itu? Kenapa disebut mu'amalat? Di sini dikatakan oleh Imam Bajuli apa? وَعْلَمْ أَنَّهُ يَخْتَمِلْ أَنَّ الْمُرَادُ بِهَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا أي murad bil mu'amalat itu أَتَّصَرُّفَتْ أَلْمَالِيَهَ أَلْوَاكِعَهَ بَيْنَثْنَيْنِيْ فَاَكْثَر Nah kan artinya Tasur Rufat Maliyah itu artinya Tindakan seseorang yang berkaitan dengan harta Tindakan seseorang yang berkaitan dengan harta Al-Waqi'ah بَيْنَثْنَيْنِيْ Yang terjadi antara dua orang Bukan yang terjadi antara satu orang Artinya disini kalau Tasur Rufat Maliyah ini itu berkaitan dengan satu orang Berarti dia tak masuk mu'amalat Seperti misalnya Seperti akad-akad tabarru'at Ya kan Nah disini Al-Muradu biha Al-Tasur Rufat Maliyah Al-Waqi'ah بَيْنَثْنَيْنِيْ فَاَكْثَر Kasyirkah Wal-Kirat Wal-Ijaro Wa'ala hada Fanah wal-Ikror Ikror Itu Apa Tasur Ruf Apa Tasur Ruf Maliyah Ya kan Dia Apa Tasur Ruf Maliyah Tetapi apa Tetapi hanya terjadi pada dirinya sendiri Artinya tidak ada orang lain yang Tidak ada orang lain yang Masuk di dalam Di dalam ikror itu Artinya ikror itu adalah Tasur Ruf Maliyah Yang tidak berhubungan dengan orang lain Nah sama juga dengan gosob Walaupun gosob itu yang di gosob barangnya orang lain Tapi orang lain itu dia tidak ikut aktif dalam berinteraksi dengan Apa Dengan lawannya Artinya dengan orang yang gosob itu Tiba-tiba saja dia kehilangan barang Barangannya agak menangkan Seperti itu Nah Itu Itu makna pertama Apa Makna atau murad yang pertama dari Dari Mu'amalat Oke itu murad yang pertama Dari Mu'amalat Wa'yahtamil Wa'yahtamil annal murad Bihak atas surrufat Al-Muta'allikoh bil-mali mutlakon Nah Atas surrufat Al-Muta'allikoh artinya Semua tindakan yang berkaitan dengan harta Itu Adalah Apa Adalah mu'amalat Itu yang dimaksud dengan Dengan mu'amalat Tapi tentu secara makna bahasa Mu'amalat itu adalah Siwahnya adalah Mufa'alah Mufa'alah itu berarti dia Apa Yahtadi Bahwasannya disana ada Al-Janibain Ya kan Ada Al-Tarufain Ya kan Namanya juga Apa Mu'amalat Berarti ada Musyarakah Bil-amalat itu tadi Nah Tapi ini bisa dimaksud dengan Murad juga Nah Al-Murat Biha atas surrufat Al-Muta'allikoh bil-mali mutlakon Wa'ala halafala ziyadatta Lakin Artinya Semuanya masuk Lakin Itlakul mu'amalat Ala nahwil ikror Wa'al-gosob Bu'udun la'yahfa Karena apa Karena itu juga Sama saja Tak ada Apa artinya Itu Bukan Tasurruf mali Yang Artinya ikror Itu pun Sebenarnya Bukan hanya pada Pada mal sahaja Bukan pada Pada harta sahaja Tetapi berlaku juga Pada selain harta Nah Gosob itu pun juga Juga tidak selalu Berkaitan dengan Dengan harta Ya kan Gosob itu tidak selalu Berkaitan dengan harta Dia bisa berkaitan dengan hak Nah kan Dia bisa berkaitan dengan Dengan hak juga Oke Nah kemudian Ya itu Kira-kira Dua itu adalah Di antara Murad dari Mu'amalat Jadi ketika kita Berbicara Tentang Oh kita nak belajar Mu'amalat Kita nak belajar Mu'amalat Kita kena tahu Apa maksud Dari mu'amalat itu Kita kena tahu Apa maksud Dari Dari mu'amalat itu Waghayruha minal mu'amalat Kakirotin Wasyirkatin Ya kan Seperti kirot Kirot itu Apa Mudorobah Kirot itu Mudorobah Oke Dan Syirkah Nanti akan kita bahas Di babnya Masing-masing Sekarang kita mulai Masuk ke dalam Pembahasan Bab Al-Buyuk itu sendiri Atau Al-Bay itu sendiri Al-Buyuk jam'u bay'in Ya kan Jam'u bay'in Wal-bay'u lugu'atan Dan baik itu secara Secara bahasa adalah Muqabalatu syai'in bi syai'in Yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu Muqabalatu syai'in bi syai'in Yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu Nah Sebagian ulama ada yang ingin menambahkan bahwasannya itu adalah Perlu ditambahkan bahwasannya Ini adalah Muqabalatu syai'in Di syai'in itu Kena ditakjid dengan Apa Koit Apa Maliyah Misalnya Ya kan Mau ditakjid dengan koit maliyah Ya kan Artinya Muqabalatu syai'in Bisya'in Yang berkaitan dengan Dengan mal Atau Muqabalatu mal Ya kan Muqabalatu mal bil mal Misalnya seperti itu Tapi sebenarnya Para ulama ketika Ketika ingin memperbaiki Makna lughawi Itu sebenarnya Tidak bisa Ya kan Karena itu Baik yang ingin diperbaiki Makna baik yang ingin diperbaiki Oleh para ulama itu adalah Atau sebagian ulama itu Adalah Makna baik Lughatan Sedangkan dia Menginginkan maksud Dari makna baik Istilahan Sedangkan ulama fikih Itu La dahlalahum Fi Apa Ma'ani al-lughawiyah Kalau Apa Nak perbaiki Makna syari'in Tak apa-apa Tapi Kalau mau perbaiki Makna lughawi Itu urusannya Ulama Lugham Bukan urusan Ulama syari'ah Jadi tak perlu Ditambah Apa Dengan Dengan Bahwasannya itu adalah Mukobalah Apa Maliyah Karena Mereka ingin menambahkan Maliyah Supaya tidak masuk Misalnya apa Rodus salam Ya kan Ketika anak ucap salam Lepas itu Entah Jawab salam itu Kan berarti ada Mukobalah Ada Mukobalah Tushay'in Bisay'in Ana ziaroh Kak rumah entah Lepas itu Entah ziaroh Kak rumah Nah Itu kan berarti ada Mukobalah Tapi itu semua Dalam syari'at Tidak disebut Apa Dalam arti Bay' Ya kan Tapi secara Lughoh Ketika Bay' itu secara Lughoh Hanya Diartikan sebagai Mukobalah Tushay'in Berarti itu Mutlak Mutlak Artinya semua Mukobalah Itu di dalam Bahasa Secara bahasa Itu adalah Apa Adalah Bay' Dan bay' Ini adalah Salah satu Kata-kata Yang dia Mempunyai Dua makna Yang bertentangan Dalam satu waktu Artinya Artinya Bay' Itu dia Bisa Bimakna Membeli Ya kan Membeli Dan juga Bisa Dengan Apa Dan juga Mempunyai Makna Menjual Ya kan Mempunyai Makna Membeli Dan juga Mempunyai Makna Makna Menjual Oke Itu Bay' Jadi dia Min Asma'il Abdad Artinya dia Salah satu Kata Yang mempunyai Dua Dua Makna Sama juga Seperti Syirok Lawannya Baik Syirok itu Itu juga Mempunyai Dua makna Dua makna Artinya Syirok itu Artinya juga Bisa Membeli Dan juga Artinya Bisa Menjual Sebagaimana Di dalam Surat Yusuf Itu Artinya Dia menjual Nabi Yusuf Ketika itu Dijual Dengan Harga Yang Harga Yang Murah Walaupun Menggunakan Kata Syirok Tapi Maknanya Adalah Baik Seperti Itu Oke Mukabal Syai'in Bisa'in Fada Kholama Laisa Bimalin Kahomrin Maka Karena Tidak ada Khoit Maliyah Disini Maka Khomer Itu pun Masuk Dalam Dalam Khoit Apa Dalam Dalam Khoit Apa Dalam Dalam Ta'rif Luwawinya Masuk Dalam Ta'rif Ta'rif Luwawinya Oke Kemudian Wa'amma Syar'an Sekarang Mulai Masuk Kedalam Ta'rif Syar'in Wa'amma Syar'an Fa'ahsanu Matila Fi Ta'rif Ini Apa Ta'rif Yang Terbaik Menurut Menurut Apa Namanya Menurut Imam Ibn Qasim Disini Syah Ibn Qasim Bin Muhammad Ibn Qasim Al-Qazi Disini Adalah Tamliku Aynin Maliyatin Bimu'awadatin Bi'idnin Syar'in Aw Tamliku Manfa'atin Mubahatin Alat Ta'bib Bisamanin Mali Oke Jadi Disini Ini udah mulai Masuk Ta'rif Baik Dan disini Baik Yang dita'rif Beliau Adalah Baik Bimakna Membeli Eh Menjual Astagfirullah Bimakna Apa Bimakna Menjual Di dalam Ta'rif Lain Sebagian Ulama Menta'rif Lebih Umum Sehingga Baik Itu Apa Baik Itu Bisa Difahami Membeli Dan Menjual Karena Baik Yang akan Kita Bahas Disini Bukan Hanya Sekedar Menjual Tetapi Juga Apa Mem Membeli Maka Sebagian Ulama Tidak Menggunakan Kata Tamlik Karena Tamlik Itu Adalah Apa Menjadikan Apa Menjadikan Orang Lain Memiliki Barang Yang Kita Miliki Berarti Itu Menjual Berarti Menjual Menjadikan Orang Lain Dia Dari Malaka Yumaliku Barang Yang Tadinya Milik Saya Saya Anak Umaliku Saya Jadikan Milik Orang Lain Berarti Saya Menjual Ketika Ada Namanya Mukobalah Maliyah Ketika Ada Namanya Kalau Dia Bayar Dengan Dengan Uang Berarti Dia Jadi Jadi Baik Jadi Disini Ta'rifnya Disini Adalah Ta'riful Baik Maka Ketika Kita Nak Ta'rifkan Syiro Ketika Kita Nak Ta'rifkan Membeli Ya Membeli Ketika Kita Nak Ta'rifkan Membeli Atau Syiro Maka Tamlik Ini Kita Tinggal Tukar Dia Dengan Kata Tamaluk Tamaluk Itu Artinya Memiliki Tamaluk Itu Artinya Memiliki Tamaluk Ku'ainin Maliyatin Itu Kalau Kita Mau Artikan Sebagai Syiro Jadi Arti Apa Ta'rif Baik Dan Syiro Itu Bisa Sama Dengan Dengan Ini Cuman Hanya Tinggal Kita Ganti Tamlik Itu Dengan Tamaluk Sahaja Oke Tamlik Ku'ainin Maliyatin Ainin Maliyatin Oke Tamlik Ku'ainin Maliyatin Disini Fi Muqabalati Apa Manfaah Artinya Disini Tamlik Disini Itu Bisa Berbentuk Ain Maliyah Yaitu Barang Yang Maliyah Maliyah Artinya Dia Barang Yang Mempunyai Nilai Nilai Apa Nilai Jual Mempunyai Nilai Jual Artinya Barang Yang Pantas Untuk Dijual Ainin Maliyatin Karena Nanti Maka Keluar Barang Barang Yang Tidak Pantas Dijual Seperti Apa Seperti Dua Biji Beras Entah Jual Dua Biji Beras Siapa Yang Beli Dua Biji Beras Tak Ada Maka Itu Tak Disebut Mal Mutakowim Tidak Disebut Mal Mutakowim Maka Disini Jual Beli Itu Adalah Makanya Nanti Kita Ketika Membahas Masalah Syarat Barang Yang Dijual Itu Dia Kena Mutakowim Artinya Dia Mempunyai Nilai Jual Kalau Bahasanya Sekarang Itu Dia Mempunyai Nilai Nilai Jual Tamli Ku'ainin Maliyatin Bimu'awaduh Nah Tamli Itu Bisa Bermacam-macam Dia Masuk Berbagai Akat Banyak Akat Yang Berupa Tamli Ya kan Hibah Itu Termasuk Tamli Ya kan Kemudian Apa Namanya Seperti Kirot Itu Pun Juga Tamlik Ya kan Kemudian Artinya Banyak Masuk Akal Berarti Ini Jins Di Dalam Apa Jins Di Dalam Di Dalam Ta'rif Nah Maka Kemudian Dibahasakan Bahwa Ditakit Supaya Keluar Tadi Dua Biji Dua Biji Beras Itu Tadi Supaya Tak Masuk Di Dalam Ta'rif Baik Karena Memang Fukoha Tidak Mengatakan Itu Sebagai Baik Yang Sah Maka Harus Dikeluarkan Dari Ta'rif Supaya Ta'rif Ini Mane Supaya Ta'rif Ini Mane Maka Dikatakan Tamli Ku'ainin Maliyatin Oke Tamli Ku'ainin Maliyatin Tadi Sebagaimana Yang kita Katakan Ada Banyak Macam Ya kan Bisa Berupa Jual Beli Bisa Berupa Hibah Bisa Berupa Sodakoh Bisa Berupa Apalagi Bisa Berupa Hadiah Ya kan Maka Disini Macam Macam Mal Apa A'inin Maliyatin Ini Kita Kena Keluarkan Semuanya Supaya Tak Masuk Di Di Apa Di Ta'rif Ini Maka Dikatakan Dengan Bimu'awadoh Ya kan Artinya Dengan Ada Saling Tukar Menukar Ya kan Bi'idnin Syari Artinya Kalau ada Tukar Menukar Berarti Hibah Keluar Sodakoh Keluar Apalagi Wakof Wakof Juga Keluar Karena Wakof Juga Ada No Tamlik Disitu Oke Nah Bi'idnin Syari Bi'idnin Syari Artinya Tamlik Disini Itu Apa Bi'idnin Syari Artinya Tamlik A'idnin A'idnin Maliyatin Yang Mempunyai Legalitas Dari Syariat Apa Itu Maksudnya Apa Namanya Mempunyai Izin Dari Syariat Oke Mempunyai Izin Artinya Syariat Mengizinkan Proses Apa Mengizinkan Proses Pertukaran Itu Tadi Tamlik Itu Diizinkan Oleh Syariat Emang Ada Proses Tamlik Yang Tidak Diizinkan Ada Seperti Apa Seperti Akat Akat Ribawi Akat Akat Ribawi Jual Beli Ribawi Itu Tidak Diizinkan Syariat Maka Tidak Disebut Baik Karena Kita Nak Cakap Pasal Apa Al-Bayau Syara'an Meskipun Secara Luhoh Dia Dikatakan Baik Tapi Secara Syariat Tidak Dikatakan Baik Aw Tamliku Manfa'ah Karena Tadi Hanya Menghususkan Ainun Maliyah Maka Manfa'ah Disini Keluar Padahal Manfa'ah Itu Bisa Dibeli Dan Bisa Di Artinya Bisa Diperjual Belikan Misalnya Anak Punya Barang Oke Anak Punya Barang Anak Tak Nak Jual Barang Ini Tapi Anak Jual Manfa'at Dia Sahaja Ya kan Manfa'atnya Sahaja Yang Akan Anak Anak Jual Artinya Barang Itu Milik Anak Tapi Manfa'at Bukan Punya Bukan Punya Anak Oke Nah Itu Bisa Seperti Apa Para Fukuha Mencontohkan Dengan Hakul Mamar Hakul Hakul Mamar Artinya Misalnya Kita Punya Jalan Sempit Di Samping Rumah Ada Orang Yang Perlukan Jalan Itu Untuk Lalu Setiap Hari Lepas Itu Kita Nak Jual Kak Dia Hakul Mamar Barang Itu Jalan Tetap Kita Punya Tapi Kita Jual Kak Dia Hak Untuk Melalui Jalan Itu Atau Misalnya Mungkin Apa Kerajaan Nak Beli Nak Beli Hakul Mamar Ya Kan Sebagian Tanah Kita Misalnya Ketika Kita Beli Tanah Kemudian Kerajaan Mempunyai Mempunyai Apa Namanya Mempunyai Rencana Nak Bangun Jalan Di Situ Tapi Tapi Kita Tak Jual Tanah Karena Masih Bersambung Sama Yang Seberang Misalnya Maka Kita Boleh Jual Apa Hak Artinya Manfaat Alat Ta'bit Artinya Tentu Syaratnya Manfaat Itu Adalah Manfaat Yang Mubah Tidak Boleh Kita Menjual Manfaat Yang Tidak Mubah Seperti Kita Menjual Manfaat Suatu Tempat Untuk Melakukan Maksiat Misalnya Haram Hukumnya Seperti Itu Alat Ta'bit Ini Untuk Mengeluarkan Ijarah Menyewa Sewa Menyewa Itu Adalah Disitu Ada Tamlik Manfaah Juga Disitu Ada Tamlik Manfaah Juga Tetapi Mu'akot Artinya Pada Waktu Tertentu Artinya Pada Kurun Waktu Tertentu Yang Disepakati Oleh Kedua 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 Pihak Maka Disini Dikeluarkan Ijarah Itu Dengan Apa Karena Di Dalam Ijarah Ada Tamlik Manfaah Juga Artinya Barang Itu Manfaatnya Jadi Punya Entah Bukan Punya Anah Lagi Kan Seperti Itu Tapi Disitu Mu'akot Maka Dikeluarkan Ijarah Itu Dalam Ta'rif Ini Dengan Kata Alat Takbit Maka Kalau Samannya Bukan Mali Artinya Samannya Mukobil Itu Bukan Sesuatu Yang Mempunyai Nilai Mempunyai Nilai Maka Tidak Disebut Baik Juga Seperti Ujroh Ujroh Itu Tidak Disebut Ujroh 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 Dari Ijarah Itu Tidak Disebut Dengan Saman Tetapi Disebut Dengan Ujroh Upah Bukan Harga Oke Walaupun Kadang Kita Sebut Harga Sewa Bisa Manin Mali Alkord Itu Apa Alkord Itu Pinjam Meminjam Bisa Nanti Ada Namanya Kord Ada Namanya Kirot Kalau Kirot Itu Mudorobah Kalau Kord Itu Pinjam Meminjam Atau Ya Pinjam Meminjam Oke Wabi Idnin Syar'i Arriba Keluar Dengan Kata Idnin Syar'i Itu Arriba Kemudian Wadakhola Fimanfa'atin Fimanfa'ah Dengan Koit Manfa'ah Tadi Tamliku Hakil Bina Misalnya Atau Hakil Mamar Jadi Tanah Itu Tetap Milik Kita Tapi Kita Izinkan Dia Untuk Apa Untuk Membangun Membangun Bangunan Di atas Tanah Itu Bukan Kita Izinkan Kita Jual Hak Untuk Membangun Kalau di Indonesia Kita Ada Hak Milik Tanah Sama Hak Guna Bangunan Jadi 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 Hak Ada Hak Sertifikat Berbeda Ada Hak Kepemilikan Sama Hak Guna Bangunan Itu Dua Sertifikat Yang Berbeda Itu Bisa Bisa Dijual Hak Itu Tadi Jadi Bisa Jadi Tanah Itu Milik Orang Tapi Yang Punya Hak Untuk Membangun Orang Lain Mungkin Karena Salah Satu Contohnya Apabila Dia Hanya Menjual Hak Membangun Sahaja Hak Untuk Apa Untuk Membangun Dia Jual Alat Takbit Seumur Hidup Itu Punya Entah Bukan Seumur Hidup Selamanya Artinya Nanti Entah Wariskan Juga Hak Itu Tadi Oke Kemudian Al-Ujroh Al-Ujroh Fil-Ijaroh Al-Ujroh Fil-Ijaroh Fa'innaha Latusama Samanan Oke Fa'innaha Latusama Tamanan Oke Jadi Itu adalah Ta'rif Setelah Kita Membahas Ta'rif Maka Kita Mundur Sedikit Di hasiahnya Kita Akan Membahas Masalah Jadi Ketika Kita Membahas Suatu Akat Membahas Sesuatu Akat Itu Yang Akan Dibahas Adalah Yang Pertama Tentu Ta'rif Tadi Yang Kita Bahas Dan Yang Kedua Adalah Hukum Melakukan Akat Itu Akat Ini Halal Atau Haram Sah Atau Tidak Sah Itu Hukum Yang Kedua Kemudian Ada Hukum Luzum Atau Ghoyrulazim Lazim Atau Ghoyrulazim Apa Maksudnya Lazim Atau Ghoyrulazim Lazim Atau Ghoyrulazim Itu Ada Akat Akat Ada Akat Akat Yang Dia Lazim Lazim Lawannya Jais Ada Aagdun Lazim Ada Aagdun Jais Lazim Itu Maksudnya Apa Lazim Itu Artinya Maksudnya Akat Itu Tidak Boleh Dibatalkan Oke Akat Itu Tidak Boleh Dibatalkan Itu Namanya Aagdun Lazim Berarti Nah Akat Lazim Ini pun Nanti Setiap Akat Berbeza Artinya Ada Akat Akat Yang Dia Lazim Minat Torofain Lazim Minat Torofain Itu Apa Artinya Dia Lazim Artinya Kedua Belah Pihak Itu Tidak Bisa Membatalkan Akat Tersebut Seperti Salah Satunya Adalah Bayi Ini Tidak Boleh Setelah Akat Bayi Itu Selesai Lepas Itu Entah Cakap Dengan Dengan Yang Yang Entah Beli Dari Dia Tadi Anak Batalkan Akat Tadi Tak Boleh Akat Akat Sudahlah Lazim Akat Sudah Lazim Bukan Akat Jaiz Jaiz Itu Artinya Akat Itu Boleh Dibatalkan Tentu Tentu Kemudian Muncul Pertanyaan Lepas Itu Selama Ini Anak Kalau Tak Jadi Beli Anak Kembalikan Orang Itu Akat Akat Lain Namanya Al-Iqolah Dia Bukan Baik Itu Namanya Apa Al-Iqolah Itu Akat Lain Oke Itu Ada Akat Yang Lazim Minat Torofain Ada Akat Akat Yang Jaiz Artinya Bila-bila Dua Orang Ini Akat Jaiz Itu Bila-bila Boleh Dibatalkan Bila-bila Boleh Dibatalkan Akat Akat Ini Nanti Yang Akan Kita Bahas Ada Yang Lazim Minat Torofain Seperti Baik Ada Juga Yang Apa Jaiz Minat Torofain Seperti Apa Seperti Pinjam Meminjam Ya Kan Pinjam Meminjam Itu Jaiz Minat Torofain Artinya Entah Boleh Pinjamkan Misalnya Safik Pinjam Ke Anak Handset Atau Pen Pinjam Ke Anak Pen Bila-bila Anak Boleh Minta Anak Punya Pen Dan Bila-bila Dia Boleh Kembalikan Pen Itu Walaupun Misalnya Akatnya Dia Nak Pinjam Satu Hari Dua Tiga Hari Macam Itu Berarti Akatnya Jaiz Minat Torofain Berbeda Dengan Ijaroh Akat Akat Ijaroh Itu Apa Akat Ijaroh Ijaroh Itu Sewa Menyewa Sewa Menyewa Ini Lazim Min Apa Min Torfil Lazim Min Torfil Muajir Jaiz Min Torfil Siapa Min Torofil Mustajir Artinya Yang Menyewakan Akat Ini Jadi Dia Jaiz Dari Satu Sisi Dan Lazim Dari Satu Sisi Bagi Orang Yang Menyewakan Akat Itu Lazim Artinya Orang Yang Menyewakan Ini Tak Boleh Batalkan Akat Di Tengah Jalan Akat Sudah Misalnya Nak Sewa Rumah Ini Satu Bulan Tak Boleh Di Tengah Tengah Bulan Eh Anak Batalkan Akat Inilah Tak Boleh Akat Kita Satu Bulan Tapi Ana Sebagai Mustajir Ana Sebagai Yang Menyewa Rumah Itu Itu Ana Boleh Batalkan Bila-bila Karena Akatnya Dari Sisi Ana Itu Jais Akatnya Dari Sisi Ana Apa Jais Nah Itu Maksudnya Lazim Dan Jais Oke Faham Ya Nah Itu Yang Dibahas Makanya Disini Di Sahabat Cakap Setelah Awal Kitab Kitab Ahkamul Buyuk Kitab Bayanu Ahkamil Buyuk Wa Muraduhu Bil Ahkam Lijawazin Wa Adamil Jawaz Wal Awal Awal Ima Ma'al Luzum Aw Ma'a Adamil Luzum Atau Adamil Luzum Itu Maksudnya Jaiz Itu Tadi Oke Itu Jadi Itu 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 Masalah Apa Itu Yang Perlu Dibahas Juga Kemudian Yang Perlu Dibahas Setelahnya Itu Adalah Adalah Rukun Rukun Dari Akat Rukun Rukun Dari Dari Akat Dan Rukun Rukun Dari Akat Dan Setiap Akat Itu Mempunyai Mempunyai Apa Mempunyai Syarat Syarat Dan Setiap Rukun Rukun Itu Tadi Mempunyai Syarat Syarat Oke Nah Sekarang Hukum Baik Hukum Baik Secara Umum Dia Adalah Halal Wa Halallahu Bay'a Wa Haramar Riba Itu Dalil Umum Meskipun Nanti Ada Dalil Dalil Tafsili Yang Mengharamkan Beberapa Baik Ya kan Ada Dalil Tafsili Yang Mengharamkan Baik Nah Dan Baik Itu Sendiri Apa Bisa Berubah Hukumnya Ya kan Berubah Karena Baik Itu Tadi Bisa Seperti Apa Rata Rata Atau Kebanyakan Af'alul Mukallafin Selalu Bisa Dihukumi Kapan Dia Wajib Kapan Dia Sunnah Kapan Dia Makruh Kapan Dia Mubah Dan Kapan Dia Jadi Haram Kan Seperti Itu Mengenai Ada Disebut Oleh Sahabat Juri Ketika Menyebutkan Apa Disitu Fajais Setelah Apa Bayu'ainin Musyahadah Ayyadirah Fajais Kemudian Dijelaskan Disitu Maksud Dari Ja'is Ja'is Disini Masalah Hukum Kita Langsung Masalah Hukum Kita Bukan Sedang Membahas Mbahas Matan Tapi Kita Mulai Dari Dari Hukum Bay itu Jadi Bay itu Ada Yang Ada Yang Disini Disebutkan Wahai Na'idin Yasmalu Al-Haram As-Suhi Ada Haram Tapi Akadnya Sah Seperti Apa Seperti Baik Waktu Nida Il-Jum'ah Ya kan Dia Melakukan Akad Jual-Beli Apa Setelah Apa Setelah Khotib Naik Naik Mimbar Akadnya Sah Tapi Haram Akadnya Sah Tapi Haram Artinya Berdosa Karena Apa Karena Disini Setiap Orang Laki-laki Tentu Yang Haram Ini Untuk Yang Bagi Yang Mukallaf Untuk Hadir Wajib Untuk Hadir Sholat Jum'at Sahaja Biasanya Orang-orang Sholat Jum'at Di depan-depan Masjid Ada Orang-orang Berjualan Oke Lepas itu Ada orang Yang lambat Ini Datang Lepas itu Ada Nak Beli Siwak Misalnya Ya kan Oh Anak Sholat Jum'at Siwak Tapi Khotib Sudah Tengah Khutbah Haram Itu Akad Ya kan Akad Itu Haram Tapi Sah Dan Kadang-kadang Ada Akad-akad Yang bisa Dilakukan Dari Dari Rumah Ya kan Kita Belum Berangkat Kita Tengah Tengok Hinset Lepas itu Ada yang Beli Topap Oh Kita Layan Dulu Nah Kan Eh Tak Tau Kita Layan Oke Itu Tapi Ketika Nidak Uljum'ah Harusnya Sudah Di Masjid Ngapain Dia Di Rumah Paham Ya Itu Salah Satu Akad Yang Haram Tapi Sah Ada Akad-akad Haram Yang Tidak Sah Banyak Seperti Riba Bayul Hablul Habalah Dan Lain Sebagainya Bayul Ma'dum Bayul Goror Dan Lain Sebagainya Itu Semuanya Akad-akad Yang Apa Yang Haram Dan Tidak Sah Tidak Sah Artinya Apa Efek Dari Tidak Sah Itu Harta Yang Entah Bagikah Dia Itu Tidak Menjadi Milik Dia Dan Harta Yang Dia Bagikah Entah Itu Tak Jadi Milik Entah Itu Artinya Tidak Sah Artinya Apa Ketika Suatu Akad Itu Dikatakan Tidak Sah Maka Artinya Hukum Hukum Yang Berkaitan Dengan Akad Itu Tidak Berlaku Hukum Hukum Yang Berkaitan Dengan Akad Itu Tidak Tidak Berlaku Artinya Misalnya Kita Ada Orang Buat Akad Riba Dia Beli Misalnya 10 RM Dengan 20 RM Dia Jual 10 RM Dibeli Dengan 20 RM Misalnya Oke Nah Itu Kan Riba Oke Maka 10 RM Itu Tak Jadi Milik Dia Dan 20 Tidak Jadi Milik Satunya Maka Kena Dikembalikan Karena Akadnya Tidak Tidak Sah Oke Maka Kena Dikembalikan Karena Akadnya Tidak Tidak Sah Sama Dengan Seperti Seperti Mana Akad Akad Nanti Ketika Kita Membah Surut Akan Kita Temukan Akad Akad Yang Seperti Apa Yang Tidak Sah Ya Kan Dan Semua Akad Akad Yang Tidak Sah Itu Tidak Jadi Milik Kita Tetapi Tidak Jadi Milik Kita Dan Barang Yang Kita Bagikan Dia Tidak Jadi Milik Dia Cuman Nanti Masalah Hukuman Di Akhirat Itu Ada Ada Tafsil Oke Kemudian Jadi Itu Ada Al-haram Sohih Kal Baik Waktan Nidail Jum'ah Wabaya Ula Inab Liman Juga Apa Termasuk Apa Jual Beli Yang Halal Eh Bukan Yang Halal Yang Haram Tapi Sohih Yaitu Menjual Suatu Barang Yang Kita Tahu Dia Nak Guna Barang Untuk Maksiat Macam Apa Macam Kita Jual Anggur Untuk Orang Yang Kita Tahu Dia Nak Buat Dari Anggur Ini Khomer Kita Jual Senjata Pisau Pistol Ya Kan Untuk Orang Yang Kita Tahu Dia Nak Bunuh Orang Tak Boleh Karena Ini Namanya Ia Halal Maksiat Karena Ini Membantu Apa Membantu Dalam Kemaksiatan Tidak Boleh Maka Tidak Boleh Kita Menjual Barang Barang Artinya Dalam Menjual Barang Itu Pun Kita Kena Menjaga Kestabilan Keadaan Yang Terjadi Di Masyarakat Jangan Sampai Maksiat Itu Kita Menjadi Orang Yang Membantu Terjadinya Maksiat Kalau Kita Tahu Dia Ahlul Fisk Kemudian Dia Nak Beli Barang Barang Apa Yang Nak Dia Beli Dari Bukan Semua Barang Dia Tak Boleh Beli Tapi Kalau Barang Itu Kita Tahu Bahwasannya Dia Nak Guna Untuk Maksiat Maka Tidak Boleh Kita Jual Kalau Kalau Kita Tetap Jual Juga Maka Kita Dapat Dosa Tapi Akatnya Tetap Sah Oke Karena Akatnya Tetap Tapi Akatnya Tetap Sah Oke Jadi Perbezaan Antara Akat Akat Yang Haram Sah Dan Haram Tidak Sah Itu Dilihat Dari Larangannya Atau Keharamannya Kalau Keharamannya Itu Atau Larangannya Itu Berkaitan Dengan Cara Jual Beli Itu Tadi Cara Jual Belinya Sendiri Yaitu Karena Tidak Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat Maka Akatnya Haram Dan Tidak Sah Dan Semua Akat Yang Tidak Sah Itu Haram Untuk Dilakukan Semua Akat Yang Tidak Sah Hukumnya Haram Untuk Dilakukan Ada Akat Akat Yang Haram Tapi Diasa Itu Adalah Akat Akat Yang Secara Syarat Dia Terpenuhi Tapi Ada Faktor Lain Yang Menyebabkan Dia Haram Seperti Tadi Misalnya Jual Beli Ketika Khotib Sudah Naik Mimbar Akat Ketika Akat Ini Syarat Terpenuhi Tidak Ada Masalah Dengan Akat Baiknya Tapi Ada Larangan Dari Luar Jadi Hurmatuhu Li Liarid Laisal Lidhatihi Paham Ya Maka Akat Yang Seperti Itu Haram Tapi Sah Akat Yang Satunya Lagi Dia Haram Dan Tidak Sah Maka 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 Kenapa Kita Mulai Dari Haram Karena Di Kitab Ini Haram Dulu Liman Yudhan Nuh Yang Suruh Mekongram Liman Yudhan Liman Yudhan Liman Yudhan Liman 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 Yudhan Kalau Lam Yudhan Tidak Ada Masalah Entah Jual Entah Ada Orang Beli Anda Tidak 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 Buah Apa Jual Entah Entah Tau Dia Nggak Buat Apa Pisau Entah Tau Dia Nggak Buat Apa Senjata Entah Tau Ini Jual Tidak Ada Masalah Tapi Ketika Entah Tau Bahwasannya Senjata Artinya Entah Ada Zon Bahwasannya Orang Ini Nggak Buat Maksiat Dengan Barang Yang Dia Beli Makan Tak Boleh Membantu Dia Dalam Maksiat Paham Ya Oke Sama Juga Apa Membantu Dalam Maksiat Ketika Ada Kawan Nak Pinjam Duit Nak Pinjam Duit Untuk Apa Nak Beli Rokok Itu Termasuk Apa Termasuk Ia Anah Alal Maksiat Tak Boleh Makanya Nanti Ketika Kita Membahas Masalah Masalah Syarat Syarat Jual Beli Ada Syekh Bajuri Cakap Salah Satu Yang Tidak Dijual Rokok Karena Dia Haram Maka Jual Beli Rokok Tidak Sah Kenapa Banyak Yang Bingung Rokok Semua Kita Bagi Langsung Oke Oke Kemudian Juga Ada Baik Yang Dia Makruh Dan Kalau Makruh Dia Pasti Sohi Yang Tidak Sohi Pasti Haram Makruh Itu Udah Pasti Sohi Tak Perlu Ditakit Sohi Seperti Apa Seperti Kabay'i Akfanil Mauta Ya Kan Kabay'i Akfanil Mauta Yaitu Menjual Apa Menjual Kavan Ya Kan Menjual Kavan Menjual Kijing Tau Kijing Kijing Tau Kijing Apa Kijing Oh Bukan Kijing Kijing Itu Apa Bahasanya Kijing Kijing Itu Yang Buat Di Atas Kuburan Itu Boleh Oke Kenapa Kenapa Dia Makruh Karena Orang Yang Berjualan Ini Orang Yang Berjualan Kafan Ini Dia Berharap Orang Banyak Yang Mati Kalau Tak Ada Yang Mati Tak Laku Dia Punya Jualan Faham Tak Kalau Dia Tak Ada Yang Mati Tak Ada Yang Laku Ada Yang Mati Wih Pulang Mati Jual Kafan Buat Ini Iklan Jual Kafan Maka Makro Jual Kafan Kenapa Makro Jual Kafan Karena Mengharapkan Keburukan Bagi Orang Lain Mengharapkan Keburukan Bagi Orang Lain Termasuk Juga Yang Makro Itu Apa Apa Disini Menjual Sesuatu Kalau Tadi Kita Tahu Artinya Kita Mempunyai Prediksi Kuat Bahwasannya Dia Akan Menggunakan Barang Ini Untuk Maksiat Maka Haram Tapi Kalau Kita Ada Tawah Hum Ada Kemungkinan Kecil Dia Nak Buat Benda Ini Untuk Maksiat Maka Makro Kita Jual Kat Dia Tapi Tetap Sah Dan Kita Tak Berdosa Tapi Makro Hukum Artinya Kalau Kita Tinggalkan Kita Dapat Dapat Pahala Kemudian Wajib Wajib Ada Yang Wajib Yang Wajib Itu Adalah Seperti Maka Itu Tadi Masalah Meminjamkan Kawan Entah Tahu Kawan Ini Merokok Dia Tiba Tiba Pinjam Duit Tapi Entah Tahu Ini Buat Beli Rokok Dia Tak Cakap Tapi Ada Kemungkinan Kecil Makro Maka Jangan Pinjamkan Uang Pada Kawan Yang Merokok Makro Hukumnya Supaya Tambah Sulit Hidup Hidup Dia Oke Wal Wajib Kabay Ito'am Lil Muttor Ilaihi Akal Apa Yang Wajib Jadi Jual Beli Itu Kadang Kadang Wajib Wajib Kita Jual Bagi Apa Orang Yang Motor Ya Kan Orang Motor Dia Kalau Tak Makan Tak Makan Dia Akan Mati Dan Entah Orang Yang Bakil Jadi Entah Tak Bagi Dia Makanan Kecuali Dia Beli Kalau Dia Nak Beli Entah Wajib Wajib Apa Wajib Jual Oke Wajib Jual Entah Tak Jual Dia Ambil Secara Paksa Halal Karena Dia Tak Ada Benda Lain Dan Entah Bukan Orang Yang Juk Seperti Dia Meskipun Dia Wajib Ganti Seperti Itu Oke Bukan Lepas Sini Terus Ada Yang Lapar Buka Lemari Kawan Lepas Itu Diambil Makan Enak Lapar Nanti Anak Ganti Tak Boleh Itu Entah Fuduli Entah Apa Itu Agak Saha Entah Bukan Motor Entah Tak Mati Jadi Jangan Lepas Itu Kita Bagi Sedikit Ayat Lepas Itu Dia Buat Improvisasi Dalam Memahaminya Wal Mustahab Mustahab Itu Baik Menjual Barang Yang Diperlukan Manusia Seperti Apa Seperti Berjualan Top Jualan Beras Jualan Bahan Bahan Pokok Dan Lain Itu Diperlukan Pakaian Semuanya Itu Diperlukan Oleh Oleh Manusia Sajuan Wal Mubah Kathir Semua Yang Tak Disebut Disini Semuanya Mubah Oke Oke Itu Hukum Hukum Kul Berapa Oke Masih Ada Waktu Sekarang Kita Masuk Ke Akat Kita Masuk Ke Rukun Rukun Kita Masuk Ke Rukun Dan Ini Adalah Inti Pembahasan Yang Paling Panjang Di Setiap Akat Yaitu Membahas Rukun Dan Syarat-syarat Dari Rukun Itu Dan Pentingnya Rukun Ini Yaitu Apa Yang Mana Sah Tidak Sahnya Akat Itu Tergantung Dari Rukun Dan Syarat-syarat Maka Maka Kena Targis Kat Sini Maka Kena Targis Kat Kat Sini Dan Dalam Memahami Rukun Dan Syarat Ini Entah Kena Fahami Secara Detail Fahami Secara Mendalam Dan Fahami Secara Menyeluruh Sehingga Entah Boleh Tentukan Setelah Itu Setiap Akat Yang Entah Hadapi Apakah Ini Memenuhi Syarat Dan Rukun Atau Tak Setiap Ada Akat Akat Dan Rukun Kita Yang Gitu Jadi Nanti Pulang Ke Malaysia Ada Akat Akat Baru Senang Tentukan Tinggal Tengok Entah Hafal Rukun Entah Hafal Syarat Tengok Akat Ini Memenuhi Rukun Dan Syarat Kita Memenuhi Halal Sah Tak Memenuhi Tak Halal Dan Tak Sah Kan Macam Itu Meskipun Tidak Sesimpel Itu Praktiknya Ya Tapi Supaya Ada Semangat Sedikit Oke Jangan Lepas Belajar Haramkan Semua Akat Yang Ada Belajar Baru Bajuri Saya Buat Abu Arif Oke 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 Syekh Bajuri Cakap Apa Pasal Akat Pasal Rukun Rukun Akat Ini Rukun Nababai Ini Oke Secara Ijmal Secara Ijmal Semua Akat Ya Kan Hampir Semua Akat Hampir Semua Akat Supaya Kita Tak Masuk Apa Ada Jamik Maniknya Juga Hampir Semua Akat Itu Rukunnya Tiga Rukunnya Tiga Secara Ijmal Ya Itu Apa Rukunnya Hatta Nikah Dan lain Sebagian Itu kan Termasuk Akat Rukunnya Tiga Yang Pertama Jadi Akat Akat Itu Artinya Arrobet Ya kan Al-angkat Itu artinya Arrobet Mengikat Jadi Kita Mengikat Diri Kita Atau Kewajiban Kita Masuliah Kita Dengan Kewajiban Orang Lain Gitu Kan Kita Mengikat Itu Makanya Disebut Akat Nah Jadi Orang Berjual Beli Pun Itu Saling Mengikat Ana Ikat Enta Dengan Untuk Supaya Memberikan Barang Enta Ke Ana Enta Ikat Ana Supaya Apa Enta Berikan Barang Apa Ana Berikan Barang Ana Ke Enta Jadi Ada Unsur Mengikat Itu Namanya Akat Secara Bahasa Al Arrobet Secara Bahasa Al-akat Oke Dan Arkan Lul Akat Itu Ada Tiga Secara Ijmalan Dan Ini Hampir Di Semua Akat Di Semua Akat Hampir Di Semua Akat Rukun Ada Tiga Atau Bisa Kita Katakan Semua Akat Rukun Ada Tiga Yang Pertama Adalah Al-akit Akat Ikutan Tadi Apa Fiil Nya Maka Harus Ada Fail Yaitu Al-akit Oke Al-akit Siapa Itu Al-akit Dua Belah Pihak Yang Saling Bertransaksi Oke Dua Belah Pihak Yang Saling Bertransaksi Kalau Di Kita Baik Disini Berarti Apa Berarti Baik Wa Wal Mustari Al-baik Wal Wal Mustari Kalau Misalnya Di Ijaroh Berarti Al-mu'ajir Wal Mustajir Kan Seperti itu Semua Di Salam Al-muslim Wal-muslam Ilaihi Kan Seperti itu Semua Di akat Ada yang Namanya Akit Artinya Ada Aktornya Yang melakukan Akat itu Tak ada Akat itu Terjadi Tanpa Ada yang Melakukan Kemudian Yang Kedua Adalah Apa Al-ma'kut Alaihi Al-ma'kut Alaihi Artinya Dia Maf'ulnya Kita Akat Ini Apa Yang Di Akatkan Apa Yang Di Akatkan Maf'ulnya Itu Apa Al-ma'kut Alaihi Artinya Yang Kita Akat Atas Benda Apa Yang Kita Akatkan Disini Al-ma'kut Alaihi Yaitu Kalau Di dalam Baik Disini Adalah Al-ma'biya Was'aman Barang Dan Apa Mukobilnya Uang Biasanya Duit Oke Barang Dan Duit Al-ma'biya Was'aman Atau Dengan Bahasa Yang Lain As'aman Wal-musman Atau Dengan Bahasa Lain As'aman Wal-musman Tentu Apa Tadi Nanti Masalah Masalah Apa Namanya Masalah Saman Wal-musman Atau Mabik Was'aman Itu Nanti Tentu Saman Itu Selalu Duit Selalu Berbentuk Selama Dia Selama Akatnya Adalah Barang Dan Duit Barang Dan Duit Maka Saman Itu Yang disebut Saman Itu Adalah Duit Dan Selain Saman Selain Duit Itu disebut Dengan Mabik Atau Dengan Mudman Tapi Kalau Misalnya Dua-duanya Duit Atau Dua-duanya Barang Tak ada Duit Misalnya Dia Barter Barang Dengan Barang Atau Duit Dengan Duit Misalnya RM Uthman Maka Yang Saman Adalah Mada Kholak Alayhil Ba Karena Apa Karena Yang Ketika Kita Akat Kita Cakap Apa Misalnya Oh Kita Pake Bahasa Dinar Oh Mahal Sekali Oke 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 Atau Misalnya Gini Anak Cakap Macem Bia Tuka Hadal Alf Bilkomis Mana Yang Saman Mana Yang Mudman Mana Yang Mabik Mana Yang Saman Samannya Mana Samannya Yang Anak Kan Tadi Bilang Kalau Misalnya Ada Barang Dan Duit Berarti Saman Itu Diada Tak ada Urusan Duit Itu Selalu Menjadi Saman Paham Walaupun Anda Tak Bagi Bak Misalnya Anda Balik Mestinya Anda Cakap Bapak Bia Tuka Apa Hadal Bialf 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 Bia Tuka Hadal Alf Bialf Mana Saman Mana Saman Saman Yang Mana Alf Oke Alf Itu Yang Saman Tak Ada Urusan Dia Masuk Bak Kecuali Kalau Misalnya Ana Cakap Apa Bia Tuka Hadih Sayyarah Bihadhad Bihad Dhar Atau Bihad Dhal Baik Maka Yang mana Yang Taman Baik Karena Dia Yang Dakhola Aleyhin Baik Sama Sama Dengan Bia Tuka Apa Bia Tuka Arba Arba Umiah Ringgit Bi Miad Dolar Berarti Mana yang Saman Mana yang Musman Saman Yang Dolar Macem Itu Demikian Juga Kalau dibalik Saman Yang Dakhola Alayhin Ba Oke Faham Itu yang Kedua Itu Rukun Yang Yang Kedua Rukun Yang Kedua Kemudian Rukun Yang Ketiga Adalah Asiruh Asiruh Oke Asiruh Asiruh Itu Apa Asiruh Itu Adalah Ijab Waqabun Karena Akat Ini Tadi Adalah Saling Mengikat Maka Harus Ada Sesuatu Yang Menunjukkan Keterikatan Apa Yang Mengikat Tak Ada Orang Terus Apa Entah Bagi Apa Yang Mengikat Tak Ada Yang Mengikat Sama Sekali Ya Kan Anak Datang Kak Entah Bagi Duit Entah Bagi Barang Ada Yang Mengikat Tak Tak Ada Yang Mengikat Cuma Anak Bagi Entah Bagi Saja Artinya Disini Tidak Terjadi Akat Oke Disini Tidak Terjadi Tidak Terjadi Akat Karena Tidak Ada Saling Keterikatan Ya Kan Entah Atas Dasar Apa Ini Entah Tiba Tiba Datang Bagi Benda Bagi Benda Balik Atas Dasar Apa Ini Atas Dasar Apa Ini Apa Ini Ceritanya Ini Kenapa Tiba Tiba Datang Datang Bagi Benda Lepas Itu Bagi Benda Juga Tidak Ada Yang Mengikat Maka Perlu Ada Yang Menikat Yang Mengikat Itu Namanya Apa Siroh Itu Tadi Siroh Siroh Itu Apa Siroh Itu Lafat Yang Digunakan Untuk Saling Mengikat Yang Namanya Al Ijab Wal Qabul Yang Namanya Apa Al Ijab Wal Qabul Apa Itu Ijab Wal Qabul Ijab Itu Dari Kata Au Jab Yujibu Artinya Mewajibkan Artinya Ketika Kita Melakukan Akad Si Salah Satu Akad Ini Akan Mewajibkan Kepada Orang Lain Sesuatu Karena Akad Ini Harus Atas Dasar Antar Rodin Harus Atas Dasar Ridho Dengan Ridho Maka Apa Maka Torof Lain Itu Kenapa Kena Ridho Dan Ridho Ini Kena Ditunjukkan Karena Kita Tak Tahu Ridho Ini Masalah Hati Ya Kan Ridho Ini Masalah Masalah Hati Kalau Entah Tak Cakap Anda Tak Tahu Entah Ridho Ketak Maka Mewajibkan Itu Tadi Al Ijab Itu Tadi Kena Tergantung Menjadi Wajib Bagi Anak Ketak Itu Tergantung Anak Terima Ketak Ijab Entah Itu Ya kan Kalau Misalnya Entah Cakap Apa Anak Jual Benda Ini Anak Jual Henset Ini Dengan Harga Seribu Anak Jual Henset Ini Dengan Harga Seribu Genih Disini Anak Mewajibkan Entah Untuk Mengambil Barang Ini Dan Membagi Anak Seribu Genih Oke Anak Mewajibkan Entah Tapi Karena Akat Itu Harus Antar Robin Anak Kena Lihat Entah Ridho Ketak Dan Cimana Anak Tahu Entah Ridho Ketak Entah Cakap Oke Nah Anak Setuju Kobil Itu Berarti Sudah Terjadi Akat Oke Sudah Terjadi Saling Keterikatan Anak Wajibkan Entah Dan Entah Terima Kewajiban Yang Anak Minta Dari Entah Dengan Demikian Akat Sudah Terjadi Walaupun Barang Masih Di Tangan Masing Masing Akat Sudah Terjadi Walaupun Barang Masih Di Tangan Masing Masing Karena Sudah Saling Mengikat Dan Sudah Saling Setuju Oke Maka Barang Ini Sudah Walaupun Masih Di Tangan Anak Sudah Jadi Milik Dia Dan Duit Itu Sudah Jadi Milik Ana Walaupun Masih Di Tangan Walaupun Masih Di Tangan Dia Karena Akat Sudah Terjadi Kita Sudah Saling Mengikat Dan Sudah Saling Setuju Itu Namanya Ijab Wala Kobul Tapi Kalau Tidak Ada Ijab Dan Kobul Orang Tidak Tahu Ini Tengah Bu Apa Tengah Apa Tiba 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 Anak Bagi Macem Oke Itu Namanya Suyukoh Dan Masing Masing Dari Rukun Ini Itu Apa Mempunyai Syarat Syarat Oke Kita Akan Mulai Oke Tentu Di Dalam Kitab Ini Di Dalam Apa Namanya Hasiah Atau Di Dalam Fathul Korib Itu Pembahasannya Hanya Tiga Pembahasan Berkaitan Dengan Tarif Kemudian Surut Ma'put Alehi Dan Pembahasan Berkaitan Siwah Tiga Saja Yang Yang Dibahas Di Dalam Matan Dan Imam Bajuri Tentu Melengkapi Ya kan Imam Bajuri Melengkapi Apa Yang Tidak Dibahas Salah Satu Yang Tidak Dibahas Adalah Yaitu Al Agit Itu Tadi Oke Salah Satu Yang Tidak Dibahas Adalah Al Agit Itu Tadi Yaitu Dia Adalah Rukun Pertama Di Dalam Di Dalam Apa Namanya Al Uqud Ini Tadi Nah Disini Imam Bajuri Mengatakan Disini Kemudian Mulai Masuk Ke Syaratun Wasyurito Wasyurito Fil Aki Dibai'an Aw Mushtarian Nah Kita Mulai Masuk Ke Akad Ke Apa Syurutul Akid Oke Kita Sudah Paham Tadi Bahwasannya Akid Itu Adalah Apa Orang Yang Bertransaksi Oke Akid Yang Pertama Imam Bajuri Cakap Apa Oke Masalah Syurut Akid Syurut Akid Ini Kalau Kita Nak Jabarkan Kita Bisa Semuanya Kita Kita Bisa Katakan Bahwasannya Syaratnya Ada Enam Oke Syaratnya Ada Enam Tiga Syarat Pertama Itu Umum Untuk Ba'e' Dan Mustari Dan Tiga Syarat Terakhir Itu Untuk Mustari Sahaja Oke Ada Enam Apa Ininya Tiga Untuk Apa Untuk Ba'e' Untuk Ba'e' Dan Mustari Artinya Akad Am Lil Ba'e' Wal Mustari Dan Tiga Syarat Untuk Mustari Sahaja Oke Yang Pertama Yang Pertama Adalah Itlakut Tasorruf Nah Itlakut Tasorruf Perlu Dibahas Ini Telakut Tasorruf Apa Itu Artinya Mutlakut Tasorruf Oke Kita Bahas Dulu Mutlakut Tasorruf Itu Adalah Orang Yang Mempunyai Hak Melakukan Akat Tanpa Batas Mutlak Dia Boleh Tasorruf Apa Aja Dengan Dengan Mal Itu Oke Dia Boleh Tasorruf Apa Saja Dengan Dengan Herta Dengan Herta Yang Dia Dia Punya Berarti Dia Mutlakut Tasorruf Artinya Ketika Dikatakan Mutlakut Tasorruf Ada Orang Orang Yang Dia Tasorruf Tidak Mutlak Artinya Tasorruf Mali Dia Tasorruf Malinya Itu Terbatas Tasorruf Malinya Terbatas Seperti 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 Misalnya Al-Abn Hamba Sahaya Dia Memang Tidak Mempunyai Mal Memang Tidak Mempunyai Herta Anak Tasorruf Apa Maka Tasorruf Dia Itu Pun Kalau Jual Beli Itu Apa Dia Tak Boleh Melakukan Jual Beli Karena Kecuali Dia Disuruh Tuan Seperti Apa Seperti Juga Al-Mahjur 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 Al-Alihi Bisafah Siapa Al-Mahjur Al-Alihi Artinya Artinya Orang-orang Yang Tidak Boleh Melakukan Apa Transaksi Apa Tidak Boleh Melakukan Transaksi Faham Transaksi Tidak Boleh Melakukan Transaksi Tentu Transaksinya Maliyah Tidak Boleh Melakukan Transaksi Dan Hartanya Di bawah Kekuasaan Orang lain Seperti Anak Kecil Oke Anak Kecil Itu Bisa Punya Harta Bisa Dari Warisan Atau Misalnya Time Raya Orang Bagi Dia Duit Kalau Ada Budak Kecil Time Raya Orang Bagi Duit Itu Duit Dia Entah Jangan Makan Sebagai Bapaknya Haram Karena Itu Duit Dia Entah Cuman Mempunyai Wilayah Wilayah Itu Mempunyai Kekuasaan Untuk Mengkoordinir Duit Itu Ya Untuk Mengkoordinir Artinya Untuk Mengurus Duit Itu Untuk Mengurus Duit Itu Sehingga Supaya Apa Artinya Entah Itu Menjadi Amanah Entah Untuk Yang mana Nanti Duit Itu Ketika Dia Sudah Balahun Nikah Faktal Liatama Itu Kalau Udah Balahun Nikah Bagi Dia Duit Jangan Entah Makan Dapat Duit Berapa Seribu Bagi Anak Beli Anset Baru Tak Boleh Itu Duit Anak Tapi Budak Dia Tak Punya Tasorof Mali Tasorof Dia Tak Boleh Langsung Buat Transaksi Karena Bahaya Otak Belum Ada Artinya Bukan Otak Belum Ada Otak Belum Belum Sempurna Bagus Sikit Kata Kita Oke Otak Belum Sempurna Dan Tasorof Mali Ini Kalau Dilakukan Oleh Orang Yang Otak Tidak Sempurna Dia Akan Kena Tipu Maka Terjadi Doror Dan Doror Itu Dilarang Maka Budak Kecil Orang Gila Asafi Orang Gila Itu Tidak Boleh Tasorof Mali Kenapa Bukan Kita Menghalangi Hak Asasi Manusia Tapi Entah Nanti Kena Doror Entah Mudah Ditipu Entah Mudah Ditipu Karena Masih Bahlul Masih Tidak Faham Apa Al-Taf Al-Hayah Faham Jadi Jangan Suka Bagi Budak Duit Banyak Lepas Nanti Kita Bahas Masalah Akad Budak Oke Kemudian Juga Siapa Yang Tasorof Nya Yang Khairu Mutlak Muflis Orang Yang Muflis Orang Yang Muflis Itu Apa Bahasa Apa Kalau Bahasa Indonesia Bangkrut Bangkrap Bangkrap Oke Bangkrap Oke Kita Guna Bangkrut Saja Supaya Kalau ada Orang Indonesia Nonton Oke Apa Namanya Orang Yang Bangkrut Bangkrut Dalam Artian Apa Orang Muflis Disini Dia Apa Dia Hutang Dan Dia Tak Mampu Membayar Hutang Maka Mahkamah Akan Menghajar Dia Akan Menahan Dia Ya Kan Untuk Tidak Tasorof Mali Ya Kan Untuk Supaya Tidak Melakukan Tasorof Bayan Wasiroan Karena Harta Dia Akan Dikoordinir Oleh Akan Diurus Oleh Siapa Oleh Siapa Tadi Negara Supaya Dia Apa Supaya Dia Boleh Menjual Supaya Dia Boleh Membayar Hutang Hutangnya Supaya Dia Boleh Membayar Hutang Hutangnya Maka Orang Yang Muflis Disini Yang Mahjur Ini Tadi Mahjur Bil Fales Ya Kan Itu Dia Tasorofnya Tidak Mutlak Juga Terbatas Oke Jadi Itu Tadi Arti Mutlakut Tasorof Secara Dho Hirul Ibarohnya Seperti Itu Tapi Dho Hirul Ibaroh Dari Mutlakut Tasorof Ini Masalah Kenapa Masalah Walaupun Semua Kitab Ngomongnya Mutlakut Tasorof Maka Nanti Akan Dijelaskan Dengan Murad Apa Murad Mutlakut Tasorof Karena Nanti Orang Orang Itu Sebenarnya Dia Boleh Melakukan Jual Beli Selain Bayi Dan Orang Gila Seperti Hambah Sahaya Almukatab Ya Kan Almukatab Orang Budak Yang Bekerja Untuk Menebus Dirinya Ya Kan Dia Kan Tak Punya Tapi Dia Tasorof Tidak Mutlak Dia Hanya Boleh Bekerja Untuk Menebus Dirinya Tapi Dia Ketika Melakukan Baik Wasiro Sah Berarti Dia Kan Keluar Dari Sarab Itelakut Tasorof Disini Hambah Sahaya Yang Disuruh Tuhannya Untuk Pergi Beli Sesuatu Baik Dan Siroknya Sah Tapi Dia Kan Wairumu Telakit Tasorof Berarti Dia Keluar Dari Syarat Ini Harusnya Baiknya Tak Sah Makanya Kemudian Para Fukoha Mentak Yit Memberikan Mabhum Dari Itelakut Tasorof Ini Mereka Mengatakan Al Al Murad Bi Itelakit Tasorof Sihat Tuhu Ais Sihat Tasorof Walau Bilbaik Artinya Selama Oleh Syarat Itu Dia Disahkan Akat Jual Belinya Disahkan Tasorof Ya kan Disahkan Tasorof Seperti Misalnya Wakil Itu juga Dia Terhadap Barang Yang Dia Diwakilkan Itu Sesuai Dengan Perintah Mewakil Berarti Kan Tasorof Tidak Mutlak Ini Tak Boleh Buat Semaw Berarti Tidak Mutlak Maka Keluar Juga Dari Makanya Disini Sihat Selama Syariat Itu Mensahkan Akat Jual Beli Dia Mensahkan Tasorof Dia Maka Itulah Maksud Dari Mutlak Tasorof Disini Atau Bisa Kita Menggunakan Bahasa Lain Man Yasehu Apa Tasorof Phil Bay Mungkin Kita Bisa Menggunakan Kata Itu Supaya Keluar Dari Muskilah Kata Apa Itelaku Tasorof Oke Man Yasehu Tasorof Phil Bay Berarti Masuk Itu Semuanya Tadi Ya kan Yang Layasih Ya Sudah Cuman Kan Kita Kemudian Butuh Tasorof Siapa Yang Yaseh Dan Layasih Ini Tadi Seperti Itu Paham Ya Oleh Karena Itu Maka Disini Syekh Bajuri Mengatakan Fala Yaseh Akedu Shobi Akad Yang Dilakukan Anak Yang Belum Balek Tak Sah Dan Orang Gila Tak Sah Akad Nah Wah Mahjur Alayhi Bisafah Mahjur Alayhi Bisafah Ini Anak Yang Sudah Yang Sudah Balek Tapi Akal Belum Sempurna Oke Macam Budak-budak Autis Misalnya Ya kan Artinya Apa Orang-orang Yang Memerlukan Kebutuhan Khusus Ya kan Seperti Artinya Yang ada Masalah Dengan Akalnya Itu Tidak Sah Akad-akad Mereka Karena Membahayakan Harta Mereka Sendiri Dan Membahayakan Harta Orang Lain Akal Belum Sempurna Ini Harta Masalah Hak Tak Ada Tasamuh Makanya Nanti Kita Akan Selalu Temukan Bahwasannya Apa Bahwasannya Apa Al-mu'amalat Itu Mabni' Alal Musyahah Musyahah Itu Artinya Hukum-hukum Mu'amalat Ini Berdiri Di atas Saling Masing-masing Saling Mempertahankan Haknya Masing-masing 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 Ingin Untung Maka Akad Mu'amalat Ini Dibuat Untuk Menyelesaikan Maka Karena Masing-masing Ingin Mempertahankan Haknya Dan Masing-masing Ingin Untung Maka Akan Terjadi Khilafat Tanazuk Antar Antar Orang Maka Kena ada Benda Yang Menyelesaikan Yaitu Hukum-hukum Ini Maka Ketika Kalian Datang Ke Kodi Ya kan Ana Ada Masalah Dengan Orang Ini Dia Buat Macem-ni Kak Harta Ana Dan Ana Macem-ni Macem-ni Nanti Kodi Akan Selesaikan Dengan Hukum Yang Ada Kau Faham Itu Kalau Misalnya Ikut Syariah Ya kan Fala Yasuhu Adus Sobi Wa Majnun Wa Mahjur Alaihi Bisafah Oke Dan Ini Sering Terjadi Apa Akdu Sobi Ya kan Akdu Sobi Ini Sering Terjadi Mak Dia Bagi Duit Budak Pergi Beli Telur Oke Pergi Beli Telur Yang Buat Akat Budak Akal Tak Ada Boleh Ditipu Di jalan Boleh Ditipu Di warung Pun Boleh Ditipu Telur Bukan Sekilo Dia Cakap Sekilo Kalau Dengan Saya Pakai Kilo Disini Berapa Ya kan Seperti itu Suruh Beli Beras Dikurangin Ditipu Bahlun Muka Fal Ya kan Dia Tak Akan Perhatikan Timbangan Tempat Ketak Padahal Padahal Begitu Kurang Entah Belajar Macem Itu Oke Berarti Kan Entah Mukhofal Sama Sobi Tak Ada Bisa Kita Belajar Akat Muammalat Ini Kena Dapat Akal Yang Artinya Menjadi Dewasa Karena Disini Kalau Kita Artinya Nanti Kita Ada Pembahasan Masalah Hajr Hajr Itu Nanti Ada Roshid Dan Safih Safih Itu Orang Yang Tak Pandai Bermuamalah Maliyah Dan Dunia Wiyah Juga Artinya Dia Tak Pandai Tasoruf Dalam Mal Maka Itu Disebut Safih Berapa Banyak Safih Zaman Sekarang Yang Sudah Tua Tua Artinya Dia Tasoruf Mal Tak Betul Tasoruf Mal Tak Pandai Mal Dibuat Untuk Haram Haram Untuk Benda Haram Itu Safih Masuk Safih Mal Nanti Kerajaan Kenehentikan Tindakan Dia Dia Tak Boleh Tasoruf Mal Karena Dia Tak Betul Cara Tasoruf Mal Bahlun Oke Jadi Tak Boleh Itu Yang Sering Terjadi Tadi Masalah Shobi Ya Kan Masalah Shobi Main Kirin Ya Karena Alas Asas Percaya Apa Penjual Itu Baik Ya Kan Penjual Itu Baik Dan Kenal Dekat Tak Mungkin Nak Tipu Kan Gitu Tapi Kita Tak Suruh Beli Beras Dia Datang Bawa Tepung Karena Dia Lupa Karena Dia Dia Lupa Maka Apa Terjadi Kesalahan Itu Tadi Padahal Akat Baik Itu Lazim Sebenarnya Entah Tak Boleh Balikkan Eh Dia Tadi Beli Tepung Tapi Ana Suruh Dia Beli Beras Akhirnya Terjadi Apa Tanazuk Akhirnya Terjadi Terjadi Tanazuk Nah Benda Ini Ketika Dibeli Sama Sobi Sobi Ini Tadi Dia Beli Benda Akad Tak Sah Ini Kita Cakap Masalah Madhab Kita Masalah Hukum Di Dalam Madhab Lepas Ini Waktu Kecil Selalu Belikan Ma'ana Pah Semua Tak Sah Pusing Tak Banyak Jalan Keluar Menuju Rumah Oke Oke Benda Ini Tadi Yang Terjadi Dengan Akad Akad Oleh Orang Orang Yang Dia Sebenarnya Kena Kembalikan Karena Akad Tak Sah Oke Semua Akad Yang Tak Sah Itu Tadi Berarti Kepemilikan Tidak Berpindah Sebenarnya Maka Kita Kena Kembalikan Sebenarnya Oke Kalau Belum Dikembalikan Lepas Itu Artinya Sobi Ini Atau Barang Sudah Termakan Sudah Rusak Sudah Terbuang Oke Apa Yang Kena Buat Disini Ini Dilihat Kalau Ada Orang Buat Melakukan Akad Akad Sobi Lepas Sudah Kembalikan Tapi Barang Sudah Sudah Apa Namanya Sudah Sudah Adil Misal Macam Tadi Beli Beras Beli Beras Lepas Dia Bagi Beli Beras Lepas Bagi Lepas Jatuh Jalan Oke Jatuh Jalan Kena Air Artinya Ayu Siapa Yang Tanggung Jawab Kalau Sudah Seperti Ini Budak Budak Dia Mana Hati Hati Jalan Macem Telur Pecah Macem Marah Tidak Terima Mana Boleh Macem Ini Pecah Dari Penjual Mana Bagi Salim Akhirnya Tanaz Siapa Tadi Orang Tuanya Mukhoffal Ini Kita Cakap Masalah Madhab Kita Bagi Tasour Bagaimana Madhab Itu Berpikir Bagaimana Memikirkan Hukum Ini Maka Ketika Terjadi Kerusakan Itu Nanti Kita Lihat Budak Ambil Barang Artinya Melakukan Akat Dengan Orang Yang Rosyid Atau Sama Sama Safi Dengan Orang Yang Rosyid Bisa Jadikan Budak Saling Beli Apa Klereng Itu Apa Klereng Klereng Gundi Guli Apa Guli Klereng Beli Klereng Dulu Budak Budak Beli Klereng Anak Beli Guli Anak Beli Gini Tasoruf Antar Safi 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 Dan Safi Faham Safi Saffi Saffi Tasoruf Jual Beli Jual Beli Oke Itu Surah Ada Jual Belinya Biasanya Dengan Rosyid Makcik Kek warung Kek Kedai Kedai Runcit Dia Jual Beli Kalau Misalnya Tasoruf Dengan Siapa Dengan Rosyid Kalau Misalnya Tasoruf Dengan Rosyid Maka Yang Tanggung Jawab Adalah Si Rosyid Ini Entah Bahlul Kenapa Kasih Sudah Tau Budak Kecil Rusak Entah Yang Tanggung Jawab Dia Tau Apa Kalau Bahasa Dalam Permainan Anak Anak Masih Anak Bawang Tau Anak Bawang Anak Bawang Kalau Tengah Main Dengan Kita Misalnya Dia Sebenarnya Jadi Tak Jadi Paham Tak Misalnya Dia Menta Umpat Karena Kita Kasian Tidak Dia Itu Namanya Apa Bocah Memang Bocah Kalau Di Indonesia Namanya Budak Yang Ikut Main Kita Yang Namanya Anak Bawang Artinya Yang Penting Dia Senang Yang Penting Dia Bahagia Anak Bawang Anak Bawang Tak Boleh Disalahkan Dia Tak Boleh Jadi Mana Boleh Jadi Maka Dia Anak Bawang Tidak Bisa Kita Salahkan Yang Tanggung Jawab Siapa Ente Ente Yang Yang Kasih Barang Itu Kesitu Sudah Tau Ini Safih Ente Terima Duit Ente Tanggung Jawab Doa Ala Sohibih Kalau Katanya Di Buku Doa Ala Sohibih Tentang Tenggung Kenapa Karena Si Rosit Ini Dia Yang Mutoh Ya Lima Li Sudah Tau Apa Itu Safih Akad Tak Sah Entah Masih Bagi Juga Nah Dan Si Rosit Ini Dia Sudah Pegang Taman Tuhan Dia Tetap Kena Kembalikan Ke Siapa Ke Walinya Karena Itu Duit Walinya Wali Si Sobini Wali Wali Si Sobini Tapi Kalau Misalnya Akadnya Itu Antar Antar Safih Itu Tadi Kalau Akadnya Itu Antar Safih Nanti Dilihat Antar Safih Misalnya Nah Ini Juga Sering Terjadi Di Kedai Runcit Kampung Kampung Budak Datang Beli Kedai Runcit Yang Jaga Kedai Runcit Budak Dia Tengah Pergi Kemana Jagakan Dulu Kedai Runcit Nah Antar Terjadi Antar Safih Ini Nanti Karena Disini Nanti Ada Tafsil Kalau Kelara Apa Masalah Apa Tadi Guli Itu Tadi Itu Antar Safih Tanpa Sepengetahuan Wali Wali Tak Tau Apa Apa Wali Tak Izinkan Apa Apa Oke Kalau Yang Antar Guli Itu Tadi Itu Masing Tanggung Jawab Sendiri Sendiri Oke Maka Ini Yatman Hartanya Itu Yatman Hartanya Ini Kalau Misalnya Talaf Kalau Misalnya Kan Sebenarnya Kena Kembalikan Oke Tapi Kalau Misalnya Atas Izin Wali Macam Kejadian Kedai Runcit Itu Tadi Yang Jaga Budha Yang Beli Budha Berarti Kan Dua-duanya Atas Izin Wali Maka Abdoman Halal Wali Maka Yang Bertanggung Jawab Itu Wali Yang Bertanggung Jawab Wah Wali Seperti Itu Sebenarnya Bacakan Kalamnya Imam Hisni Tapi Nanti Hilang Pasowur Madhab Oke Jadi Seperti Itu Meskipun Apa Biarkan Seperti Itu Mahkum Oke Selanjutnya Jambir Oh Sudah Mau Jambat Tak Selesai Lagi Baru Akat Oke Wa Adamu Ikrohin Bi Ghayriha Wa Adamu Ikroh Bi Ghayrin Ha Bi Ghayriha Atau Atau Alikhtiar Artinya Karena Akat Ini Harus Antarodin Ya Kan Harus Antarodin Ya Kan Maka Harus Ada Rito Dengan Rito Ya Kan Maka Ketika Ada Paksaan Ya Kan Kalau Misalnya Ada Paksaan Maka Apa Maka Tidak Sah Tidak Sah Akat Itu Ditodong Pisau Itu Cakap Kalau Entah Tak Jual Benda Nika Ana Ana Bunuh Entah Ya Kan Nah Ini Pencuri Masih Baik Dia Tak Nak Curi Langsung Dia Dia Jual Bagi Duit Dia Tahu Halal Haram Sikit Tapi Karena Belum Selesai Belajar Mu'amalat Dia Ikroh Ya Kan Dia Ikroh Entah Jual Benda Ini Dia Tak Ambil Secara Haram Tapi Dia Anak Benda Itu Entah Jual Benda Ini Anak Bunuh Oke Anak Jual Tapi Terpaksa Artinya Tidak Ada Tarodin Disini Tidak Ada Saling Meridoy Maka Taksah Tak Taksah Dengan Syarat Taksah Kapan Dengan Syarat Memang Di dalam Hatinya Itu Tidak Ada Keinginan Untuk Ika'ul Bay Dengan Syarat Allah Yaksud Atau Dalam Kitab Dikatakan Wama Hal Luhu Allah Yaksud Ika'ul Bay Kalau Misalnya Dia Oke Anak Jual Tapi Memang Dia Di dalam Hati Memang Rito Oke Tak Akatnya Jadi Sah Maka Koidahnya Adalah Di dalam Ikroh Ini Al-Mukroh Atau Apa Akatnya Mukroh Itu Adalah Kinayah Nanti Kita Di dalam Siwoh Kita Akan Belajar Bahwasannya Siwoh Itu Ada Sorih Ada Kinayah Sorih Itu Yang Lafat Itu Sorih Artinya Lafat Itu Layah Tamilu Illa Akat Itu Tidak Ada Makna Lain Kecuali Akat Itu Ada Kinayah Kinayah Itu Akat Akat Yang Bahasanya Itu Menggunakan Bahasa Yang Bisa Makna Untuk Akat Itu Bisa Makna Untuk Benda Lain Maka Untuk Yang Sorih Entah Niat Tak Niat Entah Ridho Tak Ridho Tak Ada Urusan Selama Entah Sudah Menggunakan Kalam Sorih Maka 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 Akat 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 Sah Karena Entah Tanggungjawab Atas Apa Yang Entah Ucapkan Entah Kena Jadi Pejantan Artinya Tanggungjawab Atas Apa Yang Diucapkan Entah Tak Sorry Tanggungjawab Atas Mayat Tarot Tab Alehi Min Ahkam Seperti Itu Jadi Tak Ada Urusan Eh Anah Tak Niat Tadi Anah Tak Itu Tak Ada Urusan Selama Entah Guna Kalam Sorih Sorih Jatuh Akat Tapi Kalau Entah Guna Kata Kinayah Maka Tar Jau Ilan Nihah Tengok Niat Niatnya Apa Niatnya Untuk Baik Keta Sama Ini Di Semua Akat Bukan Cuma Dibait Hata Ditolak Apa Segala Macem Nah Mukroh Walaupun Dia Menggunakan Lafat Sorih Maka Sorih Nya Mukroh Itu Adalah Kinayah Ditanyakan Niatnya Sorih Nya Mukroh Itu Kinayah Ditanyakan Niatnya Entah Tadi Taksud Iqol Baik Atau Enggak Kalau Entah Memang Ketika Mukroh Kemudian Menjual Tapi Memang Di dalam Hati Entah Bermaksud Untuk Menjual Barang Itu Maka Apa Maka Sah Akatnya Dia Tak Termasuk Mukroh Dia Berarti Mukhtar Ikhtiar Tapi Kalau Ketika Mukroh Waduh Anak Memang Sebenarnya Anak Tak Nak Jual Benda Tapi Anak Kalau Tak Dia Akan Bunuh Anak Kalau Anak Tak Jual Dia Akan Bunuh Anak Oke Artinya Dia Terpaksa Dan Memang Tak Ada Maksud Untuk Ikrol Baik Itu Maka Apa Baiknya Tak Jatuh Kecuali Kalau Ikroh Itu Bihak Bihak Itu Karena Memang Ada Hak Untuk Mengikroh Seperti Hakim Hakim Yang Menahan Orang Yang Berhutang Tadi Dan Dia Tak Nak Bayar Hutang Atau Memang Tak Ada Duit Dan Hakim Paksa Dia Untuk Jual Barang Dia Supaya Dari Hasil Jual Itu Boleh Bayar Hutang Dia Tak Nak Jual Maka Hakim Paksa Dia Jual Kalau Hakim Paksa Dia Boleh Hakim Yang Jual Boleh Hakim Paksa Dia Untuk Jual Kecuali Kalau Misalnya Hakim Ini Bukan Hakim Yang Sah Artinya Dia Mutagolib Kalau Mutagolib Maka Kena Paksa Tak Boleh Hakim Yang Jual Dan Tafsir Macem Itu Perlu Diketahui Tapi Tak Perlu Dipikirkan Dalam Wakil Sangat Perlu Perlu Oke Termasuk Termasuk Mukroh Juga Seperti Wakil Yang Dipaksa Untuk Menjual Barang Yang Dia Taukilkan Untuk Dijual Ana Bukan Pemilik Barang Tapi Ana Dikasih Amanat Diwakilkan Untuk Apa Diberi Apa Amanat Mewakili Si Pemilik Barang Untuk Menjual Barang Ini Lepas Itu Ada Orang Yang Ikroh Ana Untuk Menjual Barang Itu Kak Dia Minta Jual Barang Ini Kana Mampus Maka Dia Mukroh Termasuk Mukroh Juga Termasuk Mukroh Disebutkan Juga Termasuk Mukroh Disebutkan Juga Termasuk Mukroh Bukan Termasuk Mukroh Mitlul Mukroh Artinya Dia Bukan Mukroh Tapi Macam Mukroh Kal Mukroh Hukumnya Yaitu Man Yaksidul Baik Hazilan Dia Saje Macam Acting TV Atau Saje Bercanda Ngan Kawan Nah Apa Jual Benda Macam Itu kan Lepas Kawannya Pun Bercanda Kobul Atau Kawannya Serius Kobul Juga Tak Ada Masalah Hazilan Bercanda Sahaja Oke Dalam Ini Di dalam Kitab Fikihman Haji Dikatakan Bahwasannya Ini Hukumnya Sama Seperti Mukroh Tapi Apa Sama Seperti Mukroh Karena Sama Sama Tidak Ada Kerintuan Karena Sama Sama Tidak Ada Kerintuan Seperti Itu Oke Kemudian Ada Syarat Lain Tak Wah Yaseh Wa Abdul Mukroh Fimali Wairihi Bikroh Ini Lain Lagi Jadi Ini Ada Orang Menjadi Wakil Dan Dia Paksa Entah Kena Jualkan Barang Anak Kalau Entah Jualkan Barang Anak Bunuh Ini Ikroh Tapi Ikroh Dari Si Pemilik Harta Maka Ini Sah Bukan Tidak Sah Kenapa Yang Punya Harta Ridho Yang Punya Harta Ridho Justru Ini Ablak V Lebih Balik Artinya Lebih Kuat Keridoan Si Baik Ini Sampai Dia Maksa Membunuh Si Wakil Ini Berarti Ikroh Yang Seperti Ini Tetap Sah Oke Ikroh Yang Seperti Ini Tetap Sah Kemudian Kita Buat Laju Saja Karena Sudah Pukul 4 Nanti Syarat 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 Yang Lain Kita Bahas Di Kelas Selanjutnya Karena Baru Pertama Kita Bagi Taksowur Yang Luas Sikit Selanjutnya Adalah Apa Wa Islam Uman Yastari Lahu Mushaf Oke Ini Sudah Masuk Ke Syarat Yang Khusus Untuk Mushtari Baik Sudah Masuk Dalam Syarat Ini Tapi Sebenarnya Kita Tadi Sudah Bercakap Ada Berapa Syarat Untuk Baik Saja Baru Satu Yaitu Sama Adamul Ikroh Dua Oke Ada Lagi Satu Lagi Yang Untuk Baik Yaitu Taad Dudut Torofay La'aket Tak Ada Kitab Taad Dudut Torofay La'aket Artinya Aket Ini Harus Ada Dua Al-Aqidani Tak Boleh Satu Satu Cimana Satu Misalnya Ana Syafiq Tolong Jualkan Motor Ana Lepas Syafiq Membeli Motor Lepas Syafiq Menjual Motor Itu Untuk Dirinya Paham Tak Oke Jadi Ana Minta Apa Ana Punya Motor Syafiq Ana Minta Tolong Apa Iklankan Jualkan Dia Perlu Motor Juga Akhirnya Apa Akhirnya Dia Jual Motor Itu Untuk Dirinya Berarti Akatnya Antara Siapa Dan Siapa Disini Akatnya Antara Dirinya Sendiri Bah Tiba-tiba Dia Datang Motor Dah Terjual Ya Kan Dah Bagi Duit Motor Dah Terjual Ya Akhir Akatnya Bukan Sama Ana Dia Datang Datang Bukan Ana Yang Beli Motor Kan Berarti Mau Akat Sama Ana Ya Kan Tapi Dia Motor Dah Terjual Motor Terjual Dia Bagi Duit Berarti Dia Akat Dengan Dirinya Sendiri Tak Boleh Kenapa Tak Boleh Surah Dulu Surah Lain Ada Surah Lain Itu Biasanya Wakil Atau Misalnya Dia Apa Oh Nak Hujan Gini Oh Udah Hujan Oke Surah Lain Misalnya Si Wakil Ini Jadi Misalnya Ana Wakil Kan Syafiq Untuk Apa Kita Masih Pakai Surah Motor Ini Tadi Apa Syafiq Kita Guna Syafiq Senang Oke Ana Ada Motor Ana Nak Jual Ada Orang Ketiga Ini Namanya Si Najmi Nah Najmi Ini Dia Perlukan Motor Nak Beli Motor Oke Ana Wakilkan Syafiq Untuk Jualkan Motor Ana Najmi Wakilkan Syafiq Untuk Belikan Motor Lepas Syafiq Buat Apa Dia Beli Apa Najmi Dah Bagi Duit Untuk Beli Motor Dia Beli Motor Ana Artinya Dia Akat Sendiri Jadi Dia Baik Dan Mustari Tapi Dia Wakil Untuk Kalau Tadi Kan Dia Beli Untuk Dirinya Sendiri Ini Beli Untuk Orang Lain Jadi Dia Wakil Untuk Dua Orang Oke Dia Beli Oke Supaya Senang Apa Supaya Senang Daripada Ana Cari Motor Susah Untuk Najmi Ana Jual Ana Belikan Dia Yang Ustaz Jufri Punya Oke Dan Ana Adalah Wakilnya Ana Punya Hak Tak Boleh Karena Apa Karena Akatnya Satu Kenapa Tak Boleh Kan Sama Sama Punya Hak Karena Alba'i wal Mushtari Itu Punya Agrod Mukhtalif Ya kan Agrod Mukhtalif Si pembeli Itu Pasti Ingin Dengan Spek Yang Bagus Ya kan Spesifikasi Yang Bagus Dan Harga Murah Ya kan Penjual Itu Pasti Pengen Jual Barang Murah Dengan Harga Mahal Kalau Satu Orang Gimana Ceritanya Ya kan Artinya Dia tidak Akan Murah Apa Tidak Ada Giptoh Tidak Ada Giptoh Apalagi Tadi Barang Yang Shafiq Nak Beli Dari Ana Dia Beli Untuk Dirinya Sendiri Sebenarnya Ana Jual 8000 Dia Cakap Laku 7000 Sajilah Kenapa Karena Dia Punya Gorot Yaitu Nak Dapet Benda Murah Ana Punya Gorot Nak Jual Barang Ini Mahal Dapet Untung Banyak Nah Itulah Kenapa Torof Itu Harus Ada Dua Karena Masing-masing Punya Tujuan Yang Berbeza Masing-masing Punya Tujuan Yang Berbeza Tak Boleh Sama 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 Seperti Tadi Entah Wakil Daryana Dan Wakil Dari Najmi Najmi Punya Gorot Ana Punya Gorot Entah Tak Pikirkan Gorot Ana Tak Pikirkan Gorot Najmi Ini Senang Ganti Bagi Motor Najmi Bagi Dua Tidak Usah Juri Selesai Urusan Dia Tak Pusing Sebenarnya Dia Sebagai Wakil Kena Tengok Mana Motor Yang Bagus Mana Harganya Ditawar Boleh Turun Ketak Kan Macem Itu Nah Yang Dititipan Motor Pun Kena Usaha Dapat Pembeli Yang Bagus Kalau Misalnya Dia Bagi Ini Yang Nantilah Kita Bahas Di dalam Masalah Wakalah Oke Seperti Itu Kemudian Akad Sarat Selanjutnya Baru Islamum Manyastari Ini Tadi Islamum Manyastari Lahu Mushaf Aw Nah Wihi Kaputubi Hadithin Aw Ilmin Fiha Atharu Salaf Aw Muslimin Aw Murtad Oke Ini Syarat Untuk Mushtari Sahaja Dan Tiga Syarat Selanjutnya Ini Ada Dua Syarat Lagi Itu Untuk Mushtari Sahaja Oke Mushtari Mushtari Oke Mushtari Ini Dia Kena Islam Kena Muslim Kalau Misalnya Benda Yang Dibeli Adalah Mushaf Atau Muslim Atau Murtad Oke Kalau Yang Dibeli Adalah Mushaf Atau Muslim Atau Murtad Oke Apa Maksudnya Muslim Atau Murtad Ini Tadi Maksudnya Kalau Misalnya Ada Orang Kafir Nak Beli Hamba Sahaya Zaman Dulu Nak Beli Hamba Sahaya Dan Hamba Sahaya Itu Agamanya Islam Atau Hamba Sahaya Itu Adalah Orang Murtad Maka Tak Boleh Kita Jual Ke Orang Orang Kafir Itu Kenapa Karena Nanti Orang Muslim Jadi Dibawahnya Orang Kafir Jadi Budaknya Orang Kafir Sedangkan Allah Berfirman Walani Ja'al Allah Alal Mumin Nasabila Ya Kan Apa Ayatnya Itu Nah Faham Ya Jadi Apa Itu Tadi Untuk Masalah Muslim Sama Murtad Dulu Selesai Oke Sekarang Masalah Mushaf Masalah Mushaf Mushaf Ini Mushaf Ini Simbol Agama Siar Dan Dia Adalah Muazzom Karena Dia Yadullu Ala Kalamillah Ya Dulu Ala Kalamillah Karena Kita Cakap Mushaf Bukan Cakap Quran Quran Kalamullah Bimakna Sifah Tapi Kalau Mushaf Itu Berarti Yang Tertulis Berarti Yadullu Ala Kalamillah Dan Dia Muazzom Muazzom Ada Adabnya Dengan Al-Quran Itu Dan Ketika Dan Kita Sebagai Orang Muslim Tidak Boleh Menghinakan Al-Quran Itu Dan Menghinakan Al-Quran Itu Menjadikan Kita Kafir Ya kan Menjadikan Kita Kafir Menghinakan Al-Quran Karena Itu Yang Muazzom Berarti Kita Istisghur Ya kan Itu Menjadikan Kita Kita Kafir Dan Al-Quran Ini Kita Kena Ta'zim Dia Nah Tak Boleh Letak Bawa Tak Boleh Kena Najis Pegang Kena Ada Wudhu Kan Kalau Kita Jual Mushaf Ini Atau Buku-buku Lain Yang Di Dalamnya Ini Murad Bil Mushaf Disini Tamimah Dan Lain Kalau Misalnya Kita Bahas Di Dalam Masalah Mayahrum Bilhadath Mayahrum Bilhadath Tentu Itu Apa Pembahasannya Apa Murad Bil Mushaf Berbeda Dengan Disini Kalau Disana Kan Mushaf Harus Apa Kalau Misalnya Bercampur Dia Akan Haram Kalau Misalnya Dia Lebih Banyak Dari Tafsir Misalnya Kalau Bercampur Dengan Apa Dengan Tafsir Terus Kalau Misalnya Tujuannya Bukan Untuk Lilki Ro'ah Atau Bukan Lid Dirosah Nulisnya Tidak Ada Masalah Dipegang Apa Disentuh Dengan Apa Tanpa Wudhu Tamimah Tak Ada Masalah Atau Untuk Apa Wire Tak Ada Masalah Kan Macem Itu Mafhum Mushaf Disana Mafhum Mushaf Disini Lain Mafhum Mushaf Disini Mafihi Quran Wa In Kolla Fayash Mal At Tamimah Dan Yang Walaupun Artinya Kita Boleh Cakap Walaupun Dia Boleh Dipegang Dalam Keadaan Tak Berhadas Walaupun Dia Boleh Dipegang Dalam Keadaan Tak Berhadas Artinya Termasuk Tamimah Dan Yang Untuk Dukir Apa Segala Macem Itu Termasuk Mushaf Disini Tidak Boleh Kita Jual Kepada Siapa Kepada Orang Kafir Karena Kita Tahu Bahwasannya Orang Kafir Itu Tidak Ada Ta'zim Kalam Allah Tidak Ada Ta'zim Kepada Mushaf Ini Artinya Ketika Kita Jual Mushaf Ini Kepada Orang Kafir Berarti Sama Seperti Kita Membiarkan Mushaf Ini Terhina Kita Membiarkan Mushaf Ini Tidak Ditak Zim Maka Haram Hukumnya Sama Dengan Seakan Akan Kita Yang Menghinakan Mushaf Itu Jangankan Orang Kafir Budak Kecil Yang Tak Ada Wudu Tak Boleh Pegang Al-Quran Kan Macam Itu Maka Seperti Itu Maka Tidak Boleh Menjual Mushaf Karena Di Dalamnya Ada Ihanah Terhadap Mushaf Itu Sendiri Karena Entah Menjual Mushaf Kepada Orang Yang Tidak Akan Ta'zim Kepada Mushaf Ini Tadi Paham Maka Haram Hukumnya Oke Nah Termasuk Juga Buku-buku Ilmu Yang Di Dalamnya Ada Al-Quran Di Dalamnya Ada Ayat Ayat Al-Quran Wain Kolla Tapi Kalau Misalnya Buku-buku Itu Di Dalamnya Tidak Ada Ayat Ayat Al-Quran Tidak 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 Masalah Sama Seperti Mushaf Hadith Al-Hadith As-Sharif Dan Ulum Syariah Tapi Kalau Alat Ilmu-ilmu Alat Itu Tidak Masalah Dijual Selama Tidak Ada Al-Quran Di Dalamnya Oke Imam Bujemi Menambahkan Atas Dasar Hukum Ini Maka Tidak Boleh Kalau Misalnya Ada Orang Yastafti Temufti Kemudian Ada Orang Kafir Istiftah Naiftah Kitabiyah Ya kan Naiftah Naif Fatwa Kitabi Fatwa Tertulis Maka Tidak Boleh Entah Menuliskan Labdul Jalalah Di atas Iftah Di atas Kertas Fatwa Itu Karena Disitu Apa Apalagi Ayat Quran Ibarahnya Imam Bujemi Apa Oke Istiftah Dhimmi An Yaktubalahu Fisual Waljawab Lafdul Jalalah Fatanabbahlahu Fainnahu Yakahu Kathiron Al-Khata'u Fih Oke Al-Khata'u 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 Tapi di sini boleh dijual walaupun masih nisbatnya kita tahu ini adalah cover Quran. Itu perbezaannya. Tentu yuta sama di sini. Yuta sama artinya dimaafkan untuk masalah uang-uang yang duit-duit yang di dalamnya ada tertulis ayat-ayat Al-Quran. Kayak zaman dulu ada Darohim Ahadiyah misalnya. Termasuk juga misalnya orang nak beli rumah orang Mesir. Kan ada orang-orang kipti. Lepas itu orang-orang Islam. Orang-orang Islam Kak Mesir ini akan selalu lihat di imarohnya. Ayat Al-Quran. Kalau ada dhimmi mau beli. Ada orang kristian mau beli. Cemana? Ada orang kristian mau beli. Cemana? Ada ayat Quran di situ. Tadi murad mushaf apa? Ma fihi Quran wa in kolla. Yasmal tamimah. Maka Yasmal juga ini tadi. Maka Imam Bujair ini mengatakan. Wa yul haku bihi fi ma yadhar ma'an mad bihil balu wa min syiro'i ahli dhimma ad-dur wa kot kutiba fi sakfiha syai'un minal Quran. Fayakunu muktafar. Ini nanti pendapat Romli. Imam Ibn Hajar lain lagi. Fayakunu muktafarun lil musamah bihi waliban idla yuksadu bihil qur'aniyah kama semu. Ini pendapatnya Imam Romli. Adapun Imam Ibn Hajar tetap tidak menghalalkan dan tidak mensahkan baik ini. Oke. Oke. Tidak mensahkan baik ini. Tentu mislul Quran al-hadith. Walaupun hadith itu do'if. Karena kalau asharu salaf aja itu tidak boleh. Apalagi hadith. Macam itu. Berbeda dengan membeli itu tamki nul kafir min kiro'ah. Orang kafir boleh kita biarkan membaca Al-Quran. Orang kafir boleh kita biarkan mendengarkan Al-Quran. Siapa tahu dia dapat hidayah. Siapa tahu dia dapat hidayah. Tapi memiliki Al-Quran. Memiliki kutub salaf. Memiliki kutub syara'ah. Tidak boleh. Karena tidak ada ta'lim. Yang kedua. Mereka akan menggunakan. Sebagaimana pada zaman ini. Apa? Menggunakan Al-Quran. Menggunakan kutub-kutub syara'iyah. Menggunakan asharu salaf. Untuk mencari apa yang bisa dijadikan syubhad di dalam Islam. Sebagaimana yang terjadi sekarang. Yang dilakukan oleh para orientalis. Yang telah mencuri buku-buku umat Islam. Pada zaman lampau. Itu kenapa? Kok tidak boli? Enggak kan? Kan mungkin kita pikir siapa tahu dia dapat hidayah. Enggak kan? Kalau dapat hidayah Alhamdulillah. Kalau malah menyerang orang yang dapat hidayah. Bagaimana? Maka membaca. Ahlan wasahlan. Share. Kak PDF. Al-Quran ada. Kak PDF. Mana-mana. Entah boleh. App pun banyak. Ya kan? App pun banyak. Ya kan? Entah boleh. Entah boleh. Boleh baca. Membaca boleh. Tapi memiliki itu. Berkaitan dengan. Lebih dari membaca. Karena disitu berkaitan dengan. Ta'amwe mushaf itu sendiri. Faham ya? Kemudian juga. Ini sebenarnya dibahas di. Dalam bab haji. Yaitu apa? Tidak boleh. Menjual. Apa? Pembeli itu. Tidak. Bukan muhrim. Kalau misalnya dia mau membeli. Apa? Hewan. Apa? Wahsi. Beri makul. Nah kan? Karena dia tidak boleh memiliki. Apa? Atau menguasai. Yastawli. Ala apa? Hayawanin bariyin makkulin wahsi. Seperti misalnya. Muhrim. Dia pergi ke. Mekah. Muhrim. Bil omrah. Dia nak beli. Burung. Nah kan? Tak boleh. Haram. Nah kan? Nah. Tak boleh. Beli. Kemudian juga apa? Wa'adamuhiro batiman yastarilahu a'idatuhar. Tidak boleh kita menjual senjata untuk orang yang memerangi negara kita. Ya kan? Misalnya orang Malaysia. Dia mempunyai senjata. Dia memang membuat ada kilang senjata. Oke? Lepas itu Israel nak beli. Oke? Tak boleh. Haram. Karena mereka adalah harbi. Untuk membunuh hormat Islam. Tak boleh. Oke? Jadi itu tiga syarat yang berkaitan dengan mustari sahaja. Yaitu apa tadi? Islamu man yastarilahu mushaf. Au. Kutub ilmi. Ya kan? Au. Atharis salaf. Wa muslimu au murtad. Au muslimu au murtad. Kemudian yang kedua. Adamu ikhrami man yastarilahu. Apa hayawanun bariyun. Man yastarilahu hayawanun bariyun. Ma'kulan wahsi. Kemudian juga. Adamu hirobati man yastari minhu. Apa? Iqdatu harb. Iqdatu harb. Termasuk teng apa segala macam. Jadi ini. Ini ya. Jadi kita baru sempat membahas masalah. Apa? Suruh. Akit sahaja. Kenapa anak buat ini? Karena ini nanti kedepannya semua akat-akat setelah ini akan selalu bergantung dengan syarat-syarat yang akan kita bahas sekarang ini. Yang ada di bab baik ini adalah asal. Adalah fondasi. Adalah landasan untuk entah memahami akat-akat selanjutnya. Di sini entah tak faham. Di sana entah akan pening. Oke? Maka sini anak agak jabarkan lebih supaya dapat tasawur dapat memahami bagaimana hukum-hukum ini. Jadi supaya tak senang menyalahkan. Kenapa susah sangat ini? Supaya dapat filosofi dari. Karena di dalam akat ini kita lebih kemaknawiat. Artinya nanti ketika di wakilnya. Sebagaimana yang kita pelajari di Darul Iftah. Mereka lebih kelihat kemaknawiat dari akat itu tadi. Jadi ketika maknanya nantilah itu. Bukan sekarang. Oke? Makanya di sini perlu memahami filosofi dari setiap hukum yang ada di dalam akat mu'amalat ini. Mahfum ya. Awas. Jangan yang ini ya. Pencet yang never delete. Nanti ada pilihan delete after 30 days sama never delete. Terima kasih.